Pada gelaran Pro Liga tahun 2016 ini, Jakarta Pertamina Energi Putra dan Putri tampil gemilang. Dimulai dengan putaran pertama seri 1 di Gorken Arok Malang, 19 hingga 21 Februari 2016. Jakarta Pertamina Energi Putri sukses memetik kemenangan telak 3-0 dari Gersik Petrukimia. Sementara di seri 2 putaran pertama di Gorken Arok Malang, kebupaten Gersik 26 hingga 28 Februari 2016, tim Jakarta Pertamina Energi Putra berhasil memotik kemenangan pertamanya setelah mengalahkan tim Surabaya Samator 3-2. Setelah itu, Jakarta Pertamina Energi Putra dan Putri tampil semakin percaya diri di seri 2 putaran pertama Pro Liga di Gormastrib, kota Probolinggo, Jawa Timur, 5 Maret 2016. Jakarta Pertamina Energi Putra berhasil menumbangkan Jakarta Banditapus Putra dengan angka 3-0, setelah sebelumnya menundukkan tim Bekasi BVN dengan skor yang sama 3-0. Seperti arah itu, Jakarta Pertamina Energi Putri berhasil menundukkan Gersik Petrukimia Putri dengan angka 3-1 dalam lanjutan pertandingan seri pertama putaran kedua. Di seri kelima putaran kedua di Hall Basket Senayan, Jakarta Selatan 1-3 April 2016, Jakarta Pertamina Energi Putra keluar sebagai pemenang usai mengalahkan Palembang Bang Sumselbaba lewat pertandingan lima set. Di final 4-1, Gorcita Arena Bandung 29-30 AP 2016 menjadi ajak perjuangan yang cukup melelahkan bagi tim Putri Jakarta Pertamina Energi. Di hari pertama, tim Jakarta Pertamina Energi Putri mengawali pertandingan dengan melibas tim Jakarta Vopsi POPGN dengan skor telak 3-0. Di hari ketiga, melawan tim Gersik Petrukimia Putri, Jakarta Pertamina Energi Putri juga berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Di lokasi yang sama, tim Jakarta Pertamina Energi Putra berhasil memenangkan pertandingan melawan tim Palembang Bang Sumselbaba lewat putra dengan skor 3-1. Sementara di final 4-2, Pertamina Pro Liga 2016 skor Amungroko Yogyakarta 6-8 Mei 2016. Di hari pertama, tim Jakarta Pertamina Energi Putri mengawali pertandingan dengan melibas tim Jakarta Vopsi POPGN dengan skor telak 3-0. Di seri 2 final 4, Jakarta Pertamina Energi Putra kembali membuka kemenangan atas Palembang Bang Sumselbaba dengan skor telak 3-0. Namun, di partai final, Jakarta Pertamina Energi Putri diunggul Jakarta LHQPLN Putri yang berlangsung di Serastain Jakarta 15 Mei 2016. Logan Tom dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan dengan memaksa pertandingan berjalan 5 set. Pada set ketiga dan keempat, Jakarta Pertamina Energi Putri mendominasi lewat serangan yang dilancarkan melalui spy crush Logan Tom. Jakarta Pertamina Energi Putri menang 2-5-17 dan 2-5-19 setelah memaksa dimainkannya set kelima. Di set perentuan, Jakarta Pertamina Energi Putri diunggul Jakarta LHQPLN dengan skor akhir 3-2. Jakarta Pertamina Energi Putri berhasil berada di posisi kedua. Dan Jakarta Pertamina Energi Putra berada di posisi ketiga dalam acang bergensi Proliga Pertamina 2016. Kemenangan ini membuktikan tim Jakarta Pertamina Energi Putra dan Putri telah memberikan performa terbaiknya selama pertandingan Pertamina 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 2016. Pertamina akan terus mendukung dunia olahraga dan atlet muda berkualitas Indonesia.